Saya akan membuat video tutorial cara install dan konfigurasi field manager di Vesta.jp pada OS Centos. Vesta.jp adalah kontrol panel gratis yang cukup baik dan stabil untuk menjalankan berbagai jenis situs web. Selain gratis, Vesta.jp juga memiliki tampilan yang sederhana. Sehingga sangat mudah dipahami, terutama untuk pemula dan memiliki fitur yang lengkap. Ada beberapa OS yang bisa diinstall Vesta.jp. Yang pertama, OS Centos, mulai Centos 5, Centos 6, dan Centos 7. Kemudian OS Ubuntu, mulai Ubuntu 12.4 sampai Ubuntu 18.10. Dan yang terakhir, OS Debian, mulai Debian 7, Debian 8, dan Debian 9. Dan untuk syarat minimumnya, selain OS yang sudah disebutkan tadi, yaitu menggunakan RAM setidaknya 512 MB, HDD 20 GB, dan GPU 1 GHZ. Oke, sekarang langsung kita mulai proses install-nya. Pertama, login ke SSH server menggunakan Usher.org. Setelah login, kita download dulu script install-nya. dan tekan Enter. Setelah itu, jalankan file install-nya. Ketik paste pasti pst strip install .sh lalu tekan Enter jika menggunakan VPS selain OpenVZ. Tapi jika menggunakan VPS OpenVZ, ketika menjalankan file install itu, akan terjadi error. itu karena di OpenVZ sudah terinstall web server. Jadi jika menggunakan VPS OpenVZ, tambahkan script strip F di akhir perintah install-nya. jadi seperti ini, tambahkan strip F. Karena ini saya menggunakan VPS KPM, jadi disini saya tidak perlu menambahkan strip F. langsung saja tekan Enter. Maaf, ini tadi salah kurang huruf N-nya. Nah, nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, ketik Y, dan tekan Enter untuk melanjutkan. Kemudian, akan diminta masukkan email. silahkan diisi dengan alamat email kamu, dan tekan Enter. Kemudian muncul pertanyaan port untuk url kontrol panel Vista.jp-nya, ini bisa dibiarkan default menggunakan port 8083. Langsung saja tekan Enter . Jika ingin menggunakan port defaultnya. Atau masukkan port pilihan kamu. Jika ingin diganti. Disini saya menggunakan port default saja. Jadi, langsung tekan Enter. Sekarang diminta masukkan domain atau house name, ini bisa langsung tekan Enter saja. Sekarang proses install sudah berjalan Tinggal tunggu proses installnya dan pastikan jaringan internet tidak terputus Karena jika install belum selesai dan jaringan terputus kita harus mengulang dari awal Di akhir proses install nanti akan menampilkan url login kontrol panel username serta passwordnya Silahkan disalin dan disimpan Sekarang proses install sudah selesai Di situ tertulis url login username dan password besta.jp nya Langsung disalin dan disimpan Sekarang buka kontrol panelnya menggunakan url username dan password Username menggunakan admin Sekarang kita sudah login Dan bisa dilihat Di sini tidak ada menu build manager Karena secara default build manager di besta.jp tidak diaktifkan Jadi kita harus aktifkan sendiri Dengan mengedit build konfigurasi besta.jp nya Untuk mengaktifkan build manager Silahkan kembali ke SSH VPS tadi Dan edit build konfigurasinya Untuk contoh ini Saya edit build konfigurasinya Menggunakan nano Karena saya terbiasa dengan nano Tapi Bisa juga menggunakan text editor lainnya yang biasa digunakan Silahkan ketik Nano Spasi Garis miring Garis miring Garis miring Garis miring Pesta Titik Kon Ini nanti bisa disalin di deskripsi Dan tekan enter Scroll Ke bawah sampai baris paling bawah Kemudian tambahkan seperti ini Di baris paling bawah Kuruk besar Jika sudah Ditulis seperti ini Di baris paling akhir Simpan dan keluar dari text editornya Di nano caranya Tekan ctrl Kemudian x Kemudian Ketik Y Dan tekan enter Sekarang untuk menerapkan perubahan Bisa di restart Vista.jp nya Atau Di reboot server nya Sekarang Saya reboot Untuk menerapkan perubahan Konfigurasi Vista.jp Tadi Setelah VPS di reboot Sekarang Kembali ke Kontrol panel Vista.jp Dan keluar Atau Log out Dan login kembali Tunggu server kembali Online Setelah proses Reboot tadi Kita coba refresh dulu Sudah online sekarang Kita keluar Sekarang Login kembali Sekarang Bisa dilihat Sudah ada menu Build Manager Di bagian Paling atas Disini 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 Kita bisa upload edit Build website kita Untuk menambahkan domain Bisa disini Subdomain Untuk memilih IP address Jika IP server nya lebih dari 1 Subdomain Subdomain Bisa ditulis disini Satu Subdomain Berbaris Untuk menambahkan user atau pengguna Bisa disini Menambahkan paket Disini Untuk database disini Dan untuk backup disini Oke Sekian dulu videonya Semoga membantu Terima kasih telah menambahkan 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 Terima kasih telah menambah